Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para loyang kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jenjang anak, saya dibidik bukan karena macan yang mengeok, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara, hasil dari gelar perkara penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Sedarkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas lima tahun.